Halo para dekester Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Kinsmart Chevrolet Bel Air tahun 1957 warna biru muda metallic. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Di sini ada Kinsmart 1957 Chevrolet Bel Air. Dan untuk bagian atas, di sini ada tulisan Die Cache Metal Scale Models untuk 3 tahun ke atas. Dan hologram GM di sini ya guys ya. Jadi mobil ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik GM. Baik, selanjutnya kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakang di sini ada tulisan Official License Product dan berbagai merek pabrikan mobil di sini ya guys. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi dari berbagai merek pabrikan mobil. Baik, untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian Die Cache. Ini dia mobil klasik yang akan kita bahas hari ini. Kinsmart 1957 Chevrolet Bel Air. Kita mulai dari bagian depannya guys. Untuk bagian depan seperti ini. Di sini ada tulisan Chevrolet bagian tengah di situ. Dan di bagian dekat grill di sini ada logo ya guys. Logo Chevy di situ. Dan untuk lampu. Lampu sudah ada micanya ya guys di sini. Lampu depan. Sedangkan untuk bumper bawah terbuat dari bahan plastik ya di chrome. Dan kita pindah ke bagian atas. Untuk bagian yang warna biru muda ini semua terbuat dari bahan besi. Sedangkan untuk kaca depan dan belakang ini menggunakan mica ya guys ya. Kalau kita lihat dari samping. Ban seperti biasa terbuat dari bahan karet. Peleknya dari plastik. Spionnya. Kaca spionnya nggak ada ya guys ya. Nggak ada kaca spion. Pintu kanan dan kiri bisa dibuka. Pintu kanan dan kiri bisa dibuka. Setirnya ada di sebelah kiri. Dan kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang di atasnya ada Chevrolet lagi. Sedangkan di bagian plat nomor ada tulisan 57 Chevy. Untuk bagian lampu rem. Lampu rem hanya menggunakan cat di situ ya guys. Dan bumper bawah yang warna silver ini terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya kita pindah ke bagian bawah. Untuk bagian bawah di atas di sini ada tulisan 1957 Chevrolet Bel Air. Use under license ya. Dan di sini ada skala 1 banding 40. Kinsmart made in China. Dan untuk bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik untuk pembahasan mobil Chevrolet ini menurut saya cukup sampai di sini. Buat Anda yang berminat silahkan cek di toko kami ya guys. Linknya ada di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop. Pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda ya guys. Tentang Daycast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys. Salam Daycaster Indonesia. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax